Jadi perintahnya ayat jelas Surat Al-Ma'idah 21 Hadis jelas Bahwa Sayyidah Maimunah minta fatwa Ternyata dimintanya orang kaum muslimin Datang ke sana Berangkat ke sana Solat di dalamnya Satu rukaat seperti seribu rukaat Kita solat di mesin-mesin kita di Indonesia Dan mesin-mesin selainnya Subhanallah Maka kalau kita ini Benar-benar berazam kuat Untuk sampai ke Baitul Magdis Itu harus kita sampaikan kepada Allah Ta'ala Bahwa kami ingin ya Allah Untuk datang ke Baitul Magdis Gak mampu Sayyidah Maimunah bertanya Ya Rasulullah bagaimana Kalau kami gak mampu sampai Baitul Magdis Maka Rasulullah SAW menjawab Kirimkan minyak Agar ada penerangan Untuk Masjidil Aqsa Sehingga orang-orang bisa Solat di dalamnya Bisa baca Quran di dalamnya Dan bisa khusuk beribadah di dalamnya Kenapa sebabnya Kenapa sebabnya Karena kalau kau kirimkan Minyak Biaya Dana Kepada Baitul Magdis Kau sumbangkan Mal Rizki Yang sedikit Allah tipang pada kita ini Kau seperti melaksanakan Solat di Baitul Magdis Kata Rasulullah Begitu Ikhwan Fidin Wa'awadvillah Inilah pentingnya kita Dan ini semuanya Tidak mungkin kita akan lupakan Karena Mesti kita lihat Ada campur tangan Palestina Terhadap Kemerdekaan Republik Indonesia Kedaulatan Bangsa Indonesia Mari kita lihat Sejarah telah mencatat Pada tahun 1944 Seorang Tajir Saudagar Kaya raya Namanya Muhammad Ali Tahir Ketika beliau Mendengar bahwa Indonesia Sedang dalam masa Penjajahan Turunnya Tentara Inggris Di Surabaya Hampir Hampir Negeri kita Yang kita cintai ini Hampir Hampir Dilahap Habis Oleh penjajah Yang datang Namun Ternyata Ada seorang Tajir Pedagang Kaya raya Muhammad Ali Tahir Dia menyumbangkan Seluruh Harta Bendanya Seluruh Kekayaannya Demi Kedaulatan Bangsa Indonesia Demi Merdekanya Bangsa Indonesia Dan Semua Pemuda-muda Indonesia Tidak boleh lupa Dengan Jasa Bagaimana Tidak boleh lupa Apa kalimatnya Amat sangat menghunjam Tercatat dalam sejarah Yaitu pada tahun 1944 Ketika Penjajah Datang Jepang diantaranya Sekutu diantaranya Mendarat Di Nusantara Bersama dengan Belanda Penuh dengan Negeri yang 350 tahun Lamanya Penuh dengan Penjajahan ini Lalu Lalu seorang Pedagang Namanya Muhammad Ali Tahir Yang kaya Palestina Menyerahkan Seluruh Kekayaannya Kepada Pemerintahan Indonesia Diserahkan Melalui Bank Arobia Sambil Dia mengatakan Terimalah Semua Kekayaan Saya Untuk Memenangkan Perjuangan Demi Kedaulatan Bangsa Indonesia Tidak Terhitung Itu Kekayaannya Luar Biasa Itu Banyaknya Sejarah Tidak Mencatat Jumlah Nominal Tapi Ternyata Seluruh Kekayaan Muhammad Ali Tahir Itu Bisa Membantu Indonesia Diterima Oleh Bapak Presiden Indonesia Soekarno Hatta 1944 Tepatnya Lalu Semua Sumbangan Dari Bank Arobia Itu Nyampe Di Indonesia Jasa Besar Ini Tidak Boleh Dilupakan Dan Anak Indonesia Tidak Boleh Melupakan Palestina Kalau Hari Itu Orang Orang Palestina Memberikan Perhatian Itu Orang Orang Palestina Anak Anak Gaza Anak Sekitar Palestina Seluruhnya Amat Sangat Cintanya Pada Kau Muslimin Indonesia Kenapa Kita Orang Indonesia Sekarang Tidak Memikirkan Mereka Kau Muslimin Di Bungi Syam Belahan Di Antaranya Dalam Palestina Kenapa Tidak Ada Terbesit Niatan Di Hati Kita Ini Untuk Selalu Cenderung Segera Berangkat Menuju Ke Baitul Magdis Bagaimana Yang tersebut Dalam Surat Al-Ma'idah Ayat 21 Untuk Datang Ke Baitul Magdis Kenapa Kita Juga Tidak Mendengar Fatwa Dari Sabda Nabi Junjungan Muhammadin Sallallahu Datang Kesana Dan Solat Di Dalamnya Maka Mesti Kita Lihat Bersama Untuk Itu Saya Mengajar Pribadi Dan Juga Ikhwan Dan Akhwat Sekalian Bersama Sama Wamin Huna Nantolik Wafil Aksa Naltaki Dari Sini Kita Bermula Dari Sini Kita Mulaikan Dari Sini Kita Beranjak Dari Sini Kita Berangkat Kelak Di Al-Aksa Kita Bertemu Pula Kita Bebaskan Baitul Makdis Kelak Kita Semuanya Sebagai Pemuda Indonesia Yang Kembali Membebaskan Baitul Makdis Ketangan Pangkuan Kaum Muslimin Yang Ada di Palestina Dan Seluruh Umat Islam Sedunia Insya Allah Siap Semuanya Baik Saya Minta Semuanya Berdiri Kalimat Teriakan Bapak Presiden Indonesia Soekarno Insinyur Soekarno Dan Teriakannya Amat Sangat Dikenal Dalam Sejarah Indonesia Dan Juga Luar Negeri Termasuk Palestina Di Antaranya Kalimat Yang Melah Beliau Yang Akhirnya Dunia Mengenalinya Dan Ternyata Setelah Kita Kaji Lagi Tidak Banyak Anak Bangsa Indonesia Yang Mau Menyuarakan Kalimat Ini Mohon Semuanya Berdiri Diikutin Saya Kepalkan Tangan Ke Atas Teriak Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selama Kemerdekaan Bangsa Palestina Belum Diserahkan Kepada Bangsa Palestina Kami Pemuda Islam Indonesia Berdiri Menantang Penjajahan Israel Ya Kita Suarakan Dengan Khidmat Sekali Lagi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Selama Kemerdekaan Bangsa Palestina Belum Diserahkan Kepada Bangsa Palestina Pemuda Islam Indonesia Berdiri Menantang Penjajahan Israel Nah Sokran Duduk Kembali Ini hal Yang penting Karena Ternyata Teriakan Insinyur Soekarno Ini Tidak Ada Yang Melanjutkan Di antara Generasi Generasi Beliau Kecuali Pemuda Terbesit Untuk Berangkat Membebaskan Baitul Maqdis Mudah-mudahan Kita semuanya Di antaranya Mudah-mudahan Anak turun Semua Mudah-mudahan Isra'il Yang 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 Baitul Maqdis Insya'Allah Amin Allah Amin Lalu tugas kita Apa Tugas kita Yang pertama kali Tentunya Jangan Jangan lupa Minimal Kita selalu Mendoakan Saudara-saudara kita Yang hari ini Setiap hari Selalu Ada saja Serangan-serangan Ujian-ujian Yang Timpakan Orang-orang Israel Kepada Saudara kita Tepatnya Di Gaza Beberapa Menit Yang lalu Masuk WA Dari sahabat Saya Abdillah Onim Itu mengisahkan Tentang Bagaimana Anak-anak Gaza Yang hari ini Membutuhkan Uluran tangan Dari kaum muslimin Indonesia Rumah syakit As-sifat Bagaimana Membutuhkan Untuk penerangan Karena Lampu Mati Tidak ada penerangan Di rumah sakit itu Pasien Dudak Banyak Obat Krisis Sekali Minim Sekali Dan Paling Hari ini Harus kita Persembahkan Untuk mereka Adalah Doa Memperbanyak Doa Di sepertiga Malam kita Kita panjakan Doa untuk Mereka Jasanya besar Untuk Indonesia Pengorbanan Mereka Untuk Kedawatan Bangsa Indonesia Sampai Merdeka Luar biasa Banyaknya Dengan apa Kita balas Dengan doa Belum mampu Yang lain-lain Yang kedua Setidaknya Rizki Yang telah Allah titipkan Seberapapun Yang ada Di rumah Kita masing-masing Kita peruntukkan Untuk Sudah kita Yang ada di sana Seberapapun Yang Allah Telah berikan Pada kita Kita persembahkan Mudah-mudahan Yang terbaik Demi bebasnya Baitul Maqdis Dan yang lain-lainnya Tentunya Memahamkan Menyuarakan Menggelorakan Kalimat-kalimat Yang mulia Tentang Palestina Tentang Bumi Syam Tentang Gaza Kepada Kepada surat kita Kepada surat kita Kau muslimin Di Indonesia Agar terbesit Pula hatinya Sama dengan Apa yang terbesit Di hati kita Untuk kembali Membebaskan Baitul Maqdis Yang ketiga Yang keempat Tentunya Kau muslimin Ikhwan Dan akhwat sekalian Jangan pernah ada Kesabaran ini Berhenti Untuk tidak Mengembalikan Izzah Kau muslimin Yaitu Bumi yang mulia Di antaranya Baitul Maqdis Tepatnya di Palestina Syukur-syukur Kita semuanya Bukan hanya Berhenti Untuk doa Untuk membantunya Untuk Memahamkan Umat kaum muslimin Sekitar kita Tapi benar-benar Kita bisa Mudah-mudahan Bawa manfaat Bagi kita semuanya Kembali kita Merenungi Akan ayat Ayat N.O.T Bumi Palestina Alladi Barokna Hawlahu Linuriyahu Min ayatina Bumi penuh Barokah Bumi Palestina Bumi yang Allah Perintahkan Untuk kunjungi Kesana Ada Bumi Palestina Adalah tempat Kalau orang Solat satu rekaat Di dalam Baitul Maqdis Itu adalah Seperti seribu rekaat Solat Di masjid selain Kecuali Masjid Laharam Dan Masjidun Nabawi Aku lukulihada Wastaghfirullah Li walakum walisa Iril mu'min Kuliddan bin Wastaghfirullah Ladim inna walaghuburahim Walhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Cekat